Kulitnya tidak jenuh, ibarat mesin ya, AC hidup terus-terusan, dihidupkan terus-terusan, akan bisa jadi pecah dan meledak. Seperti itu juga kulit ibu, sudah bagus, jangan dibersihkan, tapi dilindungi. Hai, untuk masuk ke satu edukasi yang sangat luar biasa ya, dibaca dulu, apa ya maksudnya ya, konsulan dari ibu di sebelah. Nah, ini juga terjadi entopasikan sama seluruh rakyat Indonesia yang mempergunakan skincare dari merek apapun, dari brand apapun, termasuk diri entok. Entok juga merasakan seperti itu, jauh sebelum jadi owner, aku memakai produk orang lain, aku memakai perawatan dari orang lain yang belum punya ilmu skincare sama sekali, juga merasakan hal yang sama. Nah, setelah entok pelajari di diri aku sendiri, dan aku, apa ya maksudnya ya, eksperimen, apa namanya Iqbal, eksperimen ya, bereksperimen dengan diri aku sendiri, ternyata kulit kita itu bukan hanya membutuhkan skincare saja. Di saat kita nutrisi kurang, hormon tidak stabil, kena pikiran ataupun permasalahan pribadi kita, atau permasalahan hidup kita, ya ada tunjangan dari kiri dan kanan dalam permasalahan hidup, dan tidur yang tidak cukup, dan tidur yang tidak cukup berpengaruh sangat dalam kenyamanan kulit kita ya. Jadi kita kadang-kadang pakai suatu skincare, ataupun kita hari ini kayaknya kok wajah kok fresh banget ya, kenyal banget ya, gimana banget ya. Jadi Ibu, permasalahannya bukan di satu atau dua paket, tapi ada memang kulit kita merasakan, ataupun merespon produk itu seperti itu. Karena apa? Tergantung cara otak kita menilainya, seperti itu Bu. Dan Ibu membandingkannya seperti apa gitu. Jadi yang penting kita harus punya pemikiran yang seperti ini Bu. Yang penting ya kulit aku tidak, tidak hancur, tidak perih, tidak panas, tidak ngelupas, itu yang sangat terpenting Ibu. Kalau grit level, ataupun kecerahan wajah itu memang berganti setiap hari Ibu. Entok pastikan semua seperti itu. Contoh, wajah entok kayaknya lebih nyaman ya semalam dibandingkan hari ini. Karena semalam aku tidurnya lebih baik, lebih benar ya, permasalahan juga tidak begitu banyak yang kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita tidurnya kurang, permasalahan banyak, nutrisi juga kurang. Jadi dengan tata lain berarti pola hidup ya Ibu, yang berpengaruh untuk naiknya level grit kecerahan di wajah kita, ataupun kenyaman di wajah kita. Dan yang kedua Ibu, yang harus Ibu ketahui adalah kita juga harus bisa membaca tubuh kita, kita membaca kulit kita. Itu gunanya, jangan mempergunakan skincare kalau sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya seperti ini, jangan salah Kak Pradu dalam pembicaraan entok ini. Jadi kok misalnya wajah Ibu, kok sudah Ibu merasakan bagus tuh, udah cerah, sudah segala macam. Jangan krem pembersihan itu dipakai siang dan malam terus, ataupun dipakai terus menerus. Jadi kalimat resistan bukan hanya ada pada obat, ataupun antibiotik, ataupun apa. Di skincare juga Ibu, jadi kalau Ibu sudah merasakan wajahnya baik, wajahnya sudah cerah, nah gunanya trik dari rata entok adalah mengkelang, ya, mensilang. Jadi seperti itu, jadi kok sudah nyaman Ibu, biasa Ibu pakai siang dan malam tuh, krem to in one-nya, dipakai jadi malam hari lagi. Ternyata sudah nyaman banget ya, dipakainya kalau bisa Ibu hari ini pakai besok enggak gitu. Entok udah selalu edukasi hal tersebut, trik itu mahal Ibu, makanya mendapatkan hasil yang bagus kalau triknya juga baik ya Ibu. Makanya entok juga tidur tidak tiap hari pakai krim malam, jadi hari ini cuci muka, ya pakai toner, tidur. Hari ini cuci muka, pakai toner, pakai krim malamnya. Hari ini tidur, cuci muka, pakai serumnya, krim malamnya tidak. Jadi hari ini tidur, grebek, enggak pakai apa-apa, ya, setelah cuci muka. Jadi ada saatnya kita bisa membaca diri kita sendiri. Jangan berpatokan kepada owner, kepada dokter, karena enggak semua edukasi yang baik itu bisa nyaman sama kulit kita. Nah, kita juga harus punya trik sendiri Ibu, trik sendiri itu adalah membaca kulit kita, membaca tubuh kita, membaca maunya wajah kita, supaya tidak resisten. Karena kalau terus-terusan dibersihkan, pada akhirnya pembuluh darah akan naik, ya Ibu kulit akan tipis, jadi rentan sensitif, dan bisa jadi resisten. Seperti itu Ibu. Jadi kasihlah nutrisi yang baik, jangan selalu dibersihkan, bersihkan, bersihkan saat kita sudah mendapatkan kulit yang baik. Supaya apa Ibu, kulitnya tidak jenuh, ibarat mesin ya, AC hidup terus-terusan, dihidupkan terus-terusan. Akan bisa jadi pecah dan meledak. Seperti itu juga kulit Ibu. Sudah bagus, jangan dibersihkan, tapi dilindungi.